Nah teman-teman tau gak di Jepang itu ada standar cantik tersendiri loh Yaitu cewek-cewek yang punya gengsel dianggap lebih menarik Wah gengsel tuh kayak gini nih Hai teman-teman selamat datang kembali di Wagamu Japanese Class Bersama aku Manda Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang culture lagi ya Nah tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih Menurut kalian sebagai cowok-cowok Indonesia nih Menurut kalian wanita cantik itu seperti apa sih? Apakah mereka-mereka yang putih? Ada ibu-ibu guys! Atau mereka-mereka yang langsing, tinggi? Atau mungkin mereka-mereka yang seksi? Nah teman-teman tau gak di Jepang itu ada standar cantik tersendiri loh Yaitu cewek-cewek yang punya gengsel dianggap lebih menarik Wah gengsel tuh kayak gini nih Jadi gengsel itu di Jepang disebut dengan yaeba ya Ya yaeba itu sendiri bisa dibilang kayak gigi bertumpuk Jadi ketika ada gigi taring dia tumbuh keluar dari jalur seharusnya Mungkin kalau cewek-cewek Indonesia malah jadi minder Atau jadi gak beda nih ketika punya gengsel kayak pengen ditutup-tutupin Atau malah pengen dikawat supaya jadi rata lagi Beda halnya dengan di Jepang Malah disana tuh pengen banget nih punya gengsel atau yaeba ya Soalnya ya menurut cowok-cowok Jepang Cewek-cewek dengan yaeba atau gengsel itu terkasan lebih imut Lebih natural dan pastinya lebih cantik Dibandingkan dengan cewek-cewek dengan gigi sempurna Nah tapi mana penasaran nih Kalau cowok-cowok disini tepatnya di Bandung di Indonesia Kira-kira menurut mereka cantik itu gimana sih? Apakah cewek-cewek dengan gengsel atau yaeba itu cantik? Atau mungkin aneh? Yuk kita tanya aja satu-satu ikut aku ya Nah sekarang kita udah bareng sama kakak ini Aku menemukannya di jalan So siapa namanya? Sandika Oke Sandika ya Aku mau nanya nih Menurut Sandika Cewek cantik itu apa sih? Yang kayak gimana sih? Yang manjung Oke manjung Wah parah nih Kalau gue gimana nasibnya nih hidungnya bulat begini Nah kamu tau gak sih Kalau di Jepang itu Cewek cantik itu salah satunya Karena punya gengsel Tau gak? Oh iya iya tau Saya soalnya punya mantan Wah serius Mantannya orang Jepun? Orang Jepun Wow Terus menurut kamu gimana nih Cewek-cewek yang punya gengsel itu cantik atau aneh? Atau gimana pendapatnya? Karena cantik itu gak dilihat dari gigi sih ya Nah kalau disuruh milih Mending cewek cantik berbadan seksi Atau cewek imut bergingsul? Berbadan seksi Wah Indonesia banget ya Terakhir nih Terakhir Aku suruh milih Di antara dua orang ini Siapa yang lebih cantik? Yang kanan Yang kanan Bukan gue yang jelas Yaudah kalau gitu thank you Makasih ya Oke Minasang Aku udah sama orang lain lagi nih Udah menemukan seorang cowok lagi Pastinya cowok Indonesia Coba sekarang aku tanya Boleh nanya gak nih? Boleh Oke Kalau cewek cantik Menurut kamu itu Kayak gimana sih? Kalau kriteria aku sendiri ya putih Putih? Ya Harus putih banget Emang suka oriental seharusnya Kamu tau gak kalau di Jepang itu Cewek cantik itu salah satunya Karena punya yaeba atau gingsul Tau gak? Tau Tau sih Tau? Tau Tau dari mana nih? Karena Karena emang Yang pertama kali emang suka Jepang juga sih Yang pertama ya Dari dulu emang suka Jepang Kalau disuruh milih nih Mending cewek cantik berbadan seksi Atau cewek imut berging sul? Cepat Cewek imut berging sul Oh wow Kenapa sih? Oke kalau gitu terakhir Aku ada sebuah tantangan Waduh tantangan Aku bakal nyuruh milih Yang mana Yang lebih cantik diantara dua orang ini? Gak boleh mikir Yang kiri Kiri Oh yang kiri Aku dong Wah Ya Allah ini gue Oh Ya udah kalau gitu makasih ya By the way belum nanya namanya Siapa ya namanya? Namanya dipanggilnya Abai Abai Apa ini sih? Oke thank you Abai Makasih ya Sekarang aku udah menemukan lelaki lainnya Coba kita tanya dulu Siapa namanya? Saya Tomi Eh boleh bohong mbak? Gak boleh bohong Gak boleh Tomi bener ya? Gak bukan Eh siapa? Namanya saya Ivan Oke Ivan Aku boleh nanya gak sama Kak Ivan? Boleh Iya oke Pertanyaan pertama Cewek cantik menurut Kak Ivan itu seperti apa sih? Seperti pasangan saya Sudah berpasangan seperti apakah itu? Lokal Agak sipit Aduh Oke putih Agak Agak sipit It's okay Kakak tau gak sih Kalau di Jepang itu Cewek cantik itu salah satunya Karena punya gingsul Nih kayak aku Kayak kita ya Tau gak? Gak tau Gak tau ya Terus kalau disuruh milih Menurut Kakak nih Mending cewek cantik berbadan seksi Atau cewek imut bergingsul Cepat gak boleh mikir Seksi Why? Itu naluri Naluri ah lelaki Baiklah Terakhir nih Aku pengen nanya Di antara Nanti aku kasih lihat foto Dua orang ini Yang manakah Yang lebih cantik Gak boleh mikir? Three weeks later Itu kan kelamaan One eternity later Agak saya tau yang kanan pasti Eh kiri disini Yang kiri yang kanan Yang belakang tamu Yang belakang tamu itu saya pak Ya udah makasih ya Kak ya Thank you buat waktunya Ya guys itu tadi Tren kecantikan Yaeba Ala Jepang Ya sebenernya aku udah ada Yaeba nih Gimana kamu suka aku gak? Gak Nah menurut kamu kira-kira Yaeba itu cantik kah? Atau malah aneh kah? Tulis di kolom komen ya Jangan lupa juga buat like Kemudian share Dan yang paling penting Jangan lupa untuk subscribe Karena gratis Akhir kata aku mandat Kita ketemu di video selanjutnya Arigatou Mata neee Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax